Domine Patris Eccidius Hali Hali Dominus Hobbiskum Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih selamat Berjumpa dalam merenungan harian bersama saya Promo Alawis Budu Purnomo PR Melalui channel T Semoga panceningan selalu sehat tetap semangat Tanpa sambat dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber Dari Tuhan Allah kita Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa Allah Bapak yang maha pengasih dan penyayang Engkau mengendaki agar kami saling berbelas kasih Semoga kami rela mengorbankan jiwa dan raga Demi kemuliaan namamu dan demi kesejahteraan sesama Serta keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa Bersama di kau dalam persatuan roh kudus Allah yang maha esah sepanjang segala masa Amin Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Mari kita baca Injil Matius 14 Ayat 1 sampai 12 Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus Kepada Herodes Raja Wilayah Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya Inilah Yohanes Pembaptis Ia sudah bangkit dari antara orang mati Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu Bekerja di dalamnya Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes Membelenggu dan memenjarakannya Berhubung dengan peristiwa Herodias Istri Filipus sodaranya Sebab Yohanes pernah menegur Herodes Tidak halal engkau mengambil Herodias Herodes ingin membunuhnya Tetapi ia takut kepada orang banyak Yang memandang Yohanes sebagai nabi Tetapi pada hari ulang tahun Herodes Menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka Dan menyenangkan hati Herodes Sehingga Herodes bersumpah Akan memberikan kepadanya Apa saja yang dimintanya Maka setelah dihasut oleh ibunya Putri itu berkata Berikanlah kepadaku disini Kepala Yohanes Pembaptis Di sebuah talam Lalu sedihlah hati Raja Tetapi karena sumpahnya Dan karena tamu-tamunya Diperintahkannya juga untuk memberikannya Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes Di penjara Dan membawanya di sebuah talam Lalu diberikan kepada putri Herodias Dan putri Herodias Membawanya kepada ibunya Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis Mengambil jenazah itu Mengambil jenazah itu dan menguburkannya Lalu pergilah mereka Memberitahu Yesus Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Herodias balas dendam Terhadap Yohanes Pembaptis Presiden Jokowi tetap tenang Bahkan terus bekerja Menghadapi Roki Gerung Bagaimana dengan kita Belajar dari Injil pada hari ini Bagaimana hati nurani kita Dalam menyambut Yesus Kristus Sang Juru Selamat Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Injil yang diwartakan kepada kita Mengajak kita Untuk memandang Tuhan kita Yesus Kristus Sebagai pengingat Dan penanda Akan karya kasih Allah Di dalam hidup kita Yesus Menjadi hati nurani Yang menjernihkan Hidup kita Itulah sebabnya Ketika Herodes Mendengar Tentang Yesus Dia berpikir juga Yesus Sebagai Yohanes Pembaptis Yang hidup kembali Herodes telah membunuh Yohanes Pembaptis Karena Yohanes Pembaptis Menegur Herodes Menjadi hati nurani Yang terus mengusik Kesalahan-kesalahan Yang dilakukan oleh Herodes Perihal hidupnya Yang tidak benar Herodes yang merebut Istri Saudaranya Yang bernama Herodias Bersama Putrinya Yang kemudian Menjadi Penjerat Bagi Herodes Menumpulkan Hati nuraninya Bahkan Dengan Kejam Menangkap Memenjarakan Dan membunuh Yohanes Pembaptis Hanya Karena Dendam Sahabat Peradaban Kasih Ekologis Yang terkasih Ketika Herodes Mendengar Tentang Yesus Pikirannya Lari Teringat Akan Peristiwa Yang dilakukannya Terhadap Yohanes Pembaptis Dan kita Semua tahu Ketika Yesus Bertanya Kepada Para murid Kata orang Siapakah Aku ini Para murid Menjawab Ada yang Mengatakan Engkau Yohanes Pembaptis Yang hidup Lagi Yohanes Pembaptis Yang telah Mempersiapkan Jalan Bagi Kristus Menjadi Tanda Dari Allah Untuk Suatu Pertobatan Pertobatan Berarti Kembali Kepada Allah Yang Bertahta Di dalam Hati Nurani Kita Sehingga Kita Mendengarkan Juga Suara Allah Melalui Suara Hati Yang Jernih Suara Hati Yang Bersih Suara Hati Yang Ditandai Dengan Cinta Kasih Dan Kemuran Hati Yang Diwujudkan Dalam Setiap Tindakan Dan Perilaku Yang Baik Yang Kita Lakukan Di dalam Kehidupan Kita Sahabat Peradaban Kasih Ekologis Yang Terkasih Yesus Datang Sama Seperti Yohanes Untuk Menghadirkan Kerajaan Allah Bedanya Yohanes Mempersiapkan Jalan Bagi Kristus Tetapi Kristus Sendiri Menggenapi Dan Menyempurnakan Jalan Itu Itulah Sebabnya Yesus Juga Mewahyukan Dirinya Sebagai Jalan Kebenaran Dan Hidup Dengan Terus Mengarahkan Pandangan Hidup Kita Hati Kita Seluruh Karya Dan Pelayanan Kita Kepada Kristus Maka Kita Dibimbing Menuju Jalan Kebenaran Dan Kehidupan Mari Kita Saling Mendoakan Agar Kita Dianugerai Hati Nurani Yang Jernih Hati Nurani Yang Bersih Dan Kita Terus Terarah Kepada Kristus Jalan Kebenaran Dan Kehidupan Yang Akan Memurnikan Kehidupan Kita Sehingga Kita Layak Disebut Sebagai Putri Putra Bapak Ibu Maria Selalu Mendoakan Kita Bapak Yusef Merestui Kita Dengan Keheningannya Semoga Panjir Dengan Semua Sahabat Peradaban Kasih Ekologis Yang Terkasih Bersama Seluruh Anggota Keluarga Dimanapun Berada Di Bimbing Dilindungi Dan Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima Kasih Salam Sehat Tetap Semangat Tanpa Sabat Selalu Bahagia Kebahagiaan Yang Bersumber Dari Tuhan Allah Kita Salvi Shalom Salam Sejahtera Berkah Dalam Sahabat Peradaban Kasih Yang Terkasih Sampai Jumpa Pada Episode Berikutnya Terima kasih Atas Kebersamaan Kita Salam Peradaban Kasih Ekologis Berkah Dalam Soraya Berkah Peradaban Sen Sejahtera Sejahtera Sek S Geconnect Pas